Intro Saya kira memang kritik itu harus kita terima ya Saya juga termasuk orang yang kaget juga Kenapa terlalu sering Pak Jokowi memperlihatkan kartu Bukan salesman ya Tapi seolah-olah itu adalah kuis gitu kan Kan banyak acara di televisi Host-host gitu artis-artis muncul dengan kartu Bukan manajer ya Tapi ini sebetulnya juga cara Pak Jokowi Untuk berbicara dengan bahasa publik Bahasa masyarakat umum Bahwa dengan Kartu Indonesia Sehat misalnya Itu ada Apa ada ke Kepastian Bahwa anggaran publik Di bidang kesehatan itu sampai di masyarakat Langsung ada kartu yang bisa Mereka lihat gitu Karena banyak orang Yang apa Yang sakit yang ingin Masuk ke rumah sakit tapi gak ada kartu Sementara yang lain Ada kartu ASKES misalnya kan Keluarga pegawai kan Keluarga pensiunan ada Nah mereka punya kartu apa Untuk dapat sampai ke rumah sakit Jadi ini pola komunikasi yang juga dikembangkan Oleh Pak Jokowi Tetapi Keseringan mengeluarkan kartu itu Menurut saya juga pas lah itu Kritikannya gitu Menurut saya memang ke depan Pak Jokowi Harus tampil lebih Percaya diri kalau perlu Hanya membawa kertas catatan Apa kertas untuk mencatat pertanyaan Atau mencatat Jawaban dari Apa Dari Pak Prabowo gitu Jadi bukan Membawa catatan Apa yang gak dia sampaikan Karena Kalau kita lihat dari sisi Jawaban jenuinnya Itu bagus Artinya sesuatu yang gak Gak dia catat ketika ditanya Dan dia otomatis Reflexnya Kan bagus Ketika ditanya soal pendidikan Dia bisa menjelaskan Soal pendidikan SD Misalnya kan 80% 20% Karakter dan ilmu pengetahuan Pendidikan SMP 60% 40% Karakter dan ilmu pengetahuan SMA 20% 80% 20% Karakter 80% Pengetahuan Itu kan hebat Nah itu ada dimana Dalam dirinya Itu yang harus dikali Saya berharap Pak Jokowi Lebih rileks Karena kemarin Sebetulnya Kita ditunjukkan Satu situasi Bahwa Selama ini Menganggap Bahwa jangan-jangan Sudah anti-klimaks Artinya Debat Debat pertama Orang ditunjukkan Bahwa Jokowi Bisa berdebat Debat kedua Orang ditunjukkan Siapa nanti Yang akan menang Tapi Kelihatan betul Ada Perlawanan Ada apa Baik dari sisi Pak Jokowi Dan kemudian Pak Prabowo Jadi di Debat ketiga Menurut saya Akan lebih cair Dan lebih Lebih Humoris Barangkali Dan mudah-mudahan Nanti Debat keempat Itu juga Lebih Lebih makin cair lagi Dari segi berpasangan Dan kemudian Bisa Lebih memberikan Kesegaran Nah Terakhir debat kelima Mudah-mudahan Humoris Dan romantis Dan kemarin Step-stepnya Sudah kelihatan Stepnya Sudah kelihatan Di Debat kedua Dengan Dengan Pak Prabowo Turun Turun Panggung Tapi itu kan Sebetulnya Didahului oleh Pak Jokowi Di ruang belakang Yang ingin Cipika Apa Cipika-cipikio duluan Tapi kan Pak Prabowo Masih tegang Artinya Ada usaha Dari kedua orang Ini ada Dan Sukurlah Kemudian di panggung Kelihatan akrab Ya Nah itu kan Upaya kita disini Kan salah satunya Untuk memberikan Mungkin mudah-mudahan Pak Jokowi Dimanapun dia berada Bisa membaca Beberapa bagian Yang kita sampaikan Sebetulnya Kalau dilihat Dari sisi penguasaan Barangkali Untuk politiknya Pak Jokowi Lebih kuasai Untuk masalah Pertahanan Barangkali Pak Prabowo Lebih paham Masalah postur Pertahanan Alutsista Dan segala macam Tetapi kan juga Kita punya tim Yang sangat kuat Di bidang pertahanan Ada di Wijayanto Di sana Ada beberapa Yang lain Jadi Ada Rizal Sukma Dan lain-lain Jadi menurut saya Ini adalah Satu Satu debat Yang ketat Dan barangkali Nanti akan lebih banyak Menyangkut Masalah 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 Posisi Tentara Dan kemudian Posisi juga Bantuan Tentara Dalam keadaan perang Tentara Dalam keadaan Non perang Seperti apa Tentara Dalam hal Apakah perlu Ada wajib militer Misalnya Sebagaimana Diwajib Apakah perlu Rancangan Undang-undang Wajib militer Bagaimana Apakah Kita akan Lebih memperkuat Angkatan Laut Misalnya Dibandingkan Angkatan Darat Yang sudah berkembang Bagaimana dengan Angkatan Udara Dan segala macam Jadi Menurut saya Ini akan menjadi Diskusi Awal Yang ketat Dan Kalau Penilaian saya Keduanya Menguasai Menguasai Kita sudah menghapus Itu Karena itu Sebetulnya Kajian akademik Yang masuk Kedalam visi-misi Sebetulnya Tidak ada Dan tidak ada Rancangan Bahwa Sebetulnya Itu bukan Itu Nampaknya Artinya Di awal Kan memang Polisi Di bawah Ketika Indonesia Merdeka Kan polisi Di bawah Kemendagri Sekarang Di bawah Presiden Karena Posisinya Polisi Ini kan Anak buah Presiden Menurut saya Itu sudah Pas Sudah tepat Tinggal Sekarang Bagaimana Membentuk Unit-unit Khusus Di tubuh Kepolisian Kita harus Membentuk Semacam Swordnya Special Weapon And Tactics Kita harus Membentuk Densus 88 Ini harus Diberikan Satu payung Hukum Yang lebih Tidak Insidental Lagi Tapi Merupakan Satu Unit Anti Terorisme Yang Seperti apa Dan mereka Bermakas Di mana Anggarannya Dari mana Kemudian Bagaimana Dengan Status Apakah Kepolisian Lokal Dibentuk Misalnya Artinya Bagaimana Satpol PP Ini apakah Akan Menjadi Mitra Polisi Atau Memang Menjadi Polisi Dalam Arti Tapi Polisi Yang digerakkan Kepala 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 Daerah Kan Bisa Saja Artinya Khusus Untuk Mengurus Masalah Masalah Lokal Sehingga Polisi Nasional Artinya Polri Sebagai Polisi Nasional Itu Lebih Banyak Menampung Kalau ada Kasus Kasus Yang bersifat Kriminal Yang lebih Luas Misalnya Jadi Tapi Maling Ayam Diurus Polisi PP Sampai 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 Sampai